Tim gabungan dari BRIMOB Kepolisian Daerah Papua dan Satgas Damai Kartens tiba di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis, guna membantu memulihkan keamanan di wilayah tersebut. Memang benar pasukan gabungan sudah tiba di Mulia dan langsung bergabung dengan personel Polres Puncak Jaya, kata Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara ketika dihubungi antara dari Jayapura, Papua. Kapolres mengatakan tim yang dikirim dari tim Ika sudah bergabung dengan personel Polres Puncak Jaya yang segera berupaya memulihkan keamanan di wilayah itu. Secara keseluruhan situasi keamanan relatif kondusif dan anggota tetap bersiaga, katanya. Walaupun demikian, aktivitas perekonomian belum kembali normal karena sebagian warga masih takut untuk beraktivitas. Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, setelah tidak orang warga dialporkan meninggal dunia karena ditembak aparat keamanan pada selasa 16 Juli malam. Tiga orang warga yang meninggal akibat luka tembak itu adalah SW, YW, dan DW. Kapolres Puncak Jaya menambahkan akibat kerusuhan itu, sebanyak empat orang mengalami luka-luka dan seorang warga meninggal dunia, yaitu Abdullah Jailani, yang terluka akibat benda tajam. Empat orang yang luka itu termasuk Danyon 753 AVT Mayor Infantri Noval Dermawan yang terkena lemparan batu pada bagian kepala. Korban luka lainnya Arif, terkena panah di punggung. Safrudin, terkena lemparan batu pada bagian bibir atas sebelah kiri, dan Surati Budenina terluka akibat benda tajam, jelas kusara. Kapolres Puncak Jaya memanas usai tiga OPM ditembak, mobil aparat dibakar masa. Masa merusak sejumlah mobil operasional milik TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas meninggalnya rekan mereka yang diduga menjadi korban penembakan oleh TNI pada Selasa, 16 Juli 2024, malam. TNI melaporkan, sebanyak enam unit kendaraan dinas milik aparat keamanan dibakar masa. Enam mobil tersebut di antaranya mobil dinas Dandim, mobil dinas Wakapolres Puncak Jaya, dua unit mobil Satgas 753 AVT, dan satu truk Polres Puncak Jaya yang terparkir di halaman RSUD Mulia. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan menuturkan, pemicu kerusuhan itu karena adanya provokator di tengah-tengah masa. Ia, sejumlah mobil dirusak dan dibakar sebanyak enam unit mobil APKAM, aparat keamanan, TNI, Polri. Kata Chandra, Rabu, 17 Juli 2024, pemicunya saat dilaksanakan mediasi di RSUD Mulia oleh Forkopimda Puncak Jaya dengan pihak keluarga dan warga, terdapat aksi provokasi oleh sekelompok orang. Sehingga masa yang berkumpul ikut terprovokasi berbuat anarkis, imbuhnya. Chandra mengaku pas keinsiden itu situasi sudah beransur kondusif. Aktivitas masyarakat terganggu, namun mulai kembali kondusif, imbuhnya. Sebelumnya, aparat TNI menembak mati tiga anggota OPM pimpinan Teranus Enumbi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya pada Selasa, 16 Juli 2024, sekitar pukul 19.45. Tiga anggota OPM itu masing-masing berinisial SW, YW, dan DW. Chandra mengatakan pihaknya awalnya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Saat akan diamankan, para anggota OPM tersebut menembak aparat sehingga terjadi kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI, sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut yang menyebabkan tiga anggota OPM meninggal dunia, terangnya. Terima kasih telah menonton!